Oke selamat datang di Dimenshop Sekarang gue akan ajarkan bagaimana cara bermain daylight atau jempol nyala Jadi kita bisa berkura-kura bahwa tangan kita itu seperti memegang lampu Dan lampunya itu bisa menghilang dan muncul dimanapun kita mau Seperti itu Nah itu untuk permainannya menggunakan ini daylight Permainannya sangat mudah Oh ya untuk permainan daylight ini tidak boleh dilakukan jarak dekat Dan posisinya juga harus di dalam ruangan Seperti biasanya di panggung-panggung Kenapa? Karena untuk daylight ini memang alat sulapnya itu untuk alat panggung Untuk jarak jauh Oke saya contohkan seperti ini Oke kita buka dulu daylightnya Disini ada dua buah jempol Jempol seperti tamtip ya Dan ini Lampunya Lampunya Nah ini nyala Ini kita masukkan ke dalam sini Nah ini juga kita masukkan ke dalam sini Oke ini lampunya kalau dipencet nyala ya dia ya Oke posisinya seperti ini Kenapa tidak boleh dimainkan jarak dekat? Karena akan terlihat bahwa kita memakai sesuatu Tapi beda lagi dengan jarak jauh Oke saat posisi tangan kita seperti ini Ini tinggal kita pencet saja Menggunakan tanggung kita Dan akan nyala Jadi posisinya seperti ini nih Kalau dari jarak jauh seperti ini Ini seperti kita memegang lampu Bukan jempol Seperti itu Jadi posisinya seperti ini kita mainkan seperti ini Lalu kita buang seperti ini Menghilang Kita ambil Kita buang Kita ambil Kita ambil Seperti ini Atau bisa juga dikombinasikan Kita taruh di belakang baju Kita ambil Hilang Hanya bermain dengan timing saja Seperti itu Ini hanya untuk bermain timing saja Timingnya saat menghilang dan muncul ini harus disesuaikan Seperti itu Kita coba Kocokan lagi Kita masukkan ke dalam bagi Kita keluarkan Seperti itu Oke Untuk cara bermainnya seperti itu Simple kan? Untuk cara bermainnya sangat mudah Selamat mencoba Semoga berhasil ya Untuk pembelian alat Bisa dilakukan Kalian semua bisa order di Dimension Saya Eddie See you next video Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati